Selama tiga hari, mulai hari Selasa, Pasar Jebongan di Melati, Kabupaten Seleman ditutup. Pasar ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sedikitnya ada 19 orang yang terinfeksi virus corona dari klaster Pasar Jebongan ini. Terbentuknya klaster ini berasal dari seorang pedagang dan penjaga toilet yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 7 dan 8 September lalu. Dari hasil tracking yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Seleman dari 98 orang yang kontak erat dengan pedagang dan penjaga toilet, hasilnya diketahui ada tambahan 17 kasus positif. Ke-19 orang yang positif ini terdiri dari pedagang dan keluarganya. Awalnya dari dua kasus yang penjaga NCK, satu penjaga NCK, yang satu penjaga. Kemudian kan sudah kita lakukan pressing. Pressingnya cukup besar ya, sekitar 98 sampai 100 dulu. Ada yang swab, ada yang rapid test. Kemudian yang rapid test yang reaktif pun juga langsung di swab. Nah itu kan seperti kita sudah cek tadi, kemarin ada penambahan 12 ya. 12, sebelumnya 2 tambahan 5, sudah 12. Selama ditutup pasar cebongan disterilisasi dengan cara disemprot disinfektan. Sementara para pedagang diminta mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, dan kerap cuci tangan pakai sabun. Dari Sileman, Herutri Joko Ainews melaporkan.